Nah kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gue pengen riak nih, enggak, kita insyaallah gak gitu-gitu amat lah, gak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita ribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer, kita tau lah itu masih sia-sia, tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran, wah lo gak tau gue di hp ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh, kan kepancing tuh, riak lah kita gara-gara orang lain. Pernah saya kena musibah misalnya motor saya hilang, temen saya bilang gini, ustaz kurang sedekah nih, digituin, orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah dia menjudge, dan kalau saya kepancing, ah gak tau sedekah saya kayak gimana kan, habis pahala sedekah saya, udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan nih.